Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor, dan ya di video kali ini saya bakal bermain lagi Viva Mobile Nexon guys ya Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di pencet dulu tombol subscribe di bawah Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya Di like juga video ini, kalau kalian suka, dan di share Ketom-ketom kalian yang suka main Viva Mobile Nexon juga, so kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal bermain lagi Viva Mobile, tapi seperti yang kalian tahu Kalau saya ini main Viva Mobile-nya itu yang versi, ataupun yang khusus, region Jepang Viva Mobile Nexon Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreyakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah Dan kalian bisa gabung ke Brokor, ataupun Brokor Gang, yang dimana harganya mulai dari Rp5.500 Tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya Kalian bakal dapat, badge atau pelencana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat Dapet juga grup WhatsApp diskusi, bareng saya dan member yang lain Dan di konten review akun, akun kalian bisa langsung saya review tanpa antri, tanpa nunggu, so tunggu apa lagi Langsung aja gabung membership Dreyakor ya Oke, dan disini kita udah di game Viva Mobile-nya untuk event hari ini, hari Senin ya berarti ya Hari Senin sih, belum ada event baru ya Paling untuk event apa tadi, yang dapet TP gratis itu hot event ya Hot event itu udah hilang ya Karena disini untuk event Heroes 23, untuk bonus masuknya Bonus masuk hadiahnya cuma sampai D3 doang ya, ataupun cuma 3 hadiah doang disini Terus untuk event lain, paling disini Happy Spring doang sih Yang menurut saya untuk event yang bagus untuk sekarang Dan disini, karena kita udah tukerin 40 token untuk pemain OVR 117-118 Disini juga, pastinya saya saranin kalian untuk tukerin juga sama yang ini guys TOT23, ataupun untuk transfer pemain OVR 114-118 ya Disini kita langsung aja, karena ini bisa maksimal 2, langsung aja kita tuker semuanya guys ya Langsung aja, ini dia, sudah kita tukarkan, mungkin untuk sisa 5 token Ini sih siapa yang ini guys, tuker sama item latihan aja lah Cuma sekali apa ini, 50 token, tutup wali doang ya Kayak abis, terus untuk event lain disini gak ada Paling kita cek Striker Pass, pada level 17 disini kita claim Ini juga kita claim yang untuk gratisan ya Karena saya gak upgrade, ataupun gak apa Yang gak unlock ya, gak buka yang ini Terus disini gak ada lagi Ini apa nih, 300 EV, kurang sih Yang worth it ya PP disini Gak juga Oh ini di akun pertama dulu ya Oke kita langsung aja ke Inbox ya Dan kita coba lihat untuk di event penukaran pemain OVR 114-118 Di event Happy Spring Week 3, kita dapat siapa? Let's go Di akun pertama itu, waktu itu dapat Lautaro ya Untuk yang OVR 117 ya Dan kita lihat Di penukaran 114 Oke Cloud Transfer Inggris CDM kah? Oh, LW guys Oke 115 Oh 116 Sterling Wow Ini Ini Setahu saya paling hoki ya Untuk di event penukaran gacha Happy Spring Dapat Pemain OVR 116 Sterling ya Mantap banget Top Transfer Dan satu lagi Disini kita dapat Sini 114 TOT yang biasa ya Oke Nice ya guys Dapat Sterling 116 ya Mantap-mantap Di akun pertama disini Seperti biasa Kita cek dulu Untuk gratisannya Ini klik kanan bawah ya Biar nggak muncul lagi Oke udah ya Disini Ini juga udah Oke Nah ini guys Kita bisa gacha lagi ya Let's go Kali ini kita coba gacha Defense Celtic Di video kali ini Saya bakal gacha-gacha doang ya Let's go lah Disini Sambil ngumpulin Pemain sekaligus ya Bisa dijadikan Pemain utama Atau pen-squad Atau bahkan dijadiin Maneco ya Dan kita lihat disini Gacha ketiga kali Di akun pertama Event Celtic Uh Amerika Ini beda guys Bibi Oke tapi Setelah saya 116 Ya bener ya Dapat yang over 116 Betes oke ya Lumayan Lumayan Juga disini Dapat pemain build Dune Ini sih Untuk back Lumayan guys ya Tapi bukan Apa Tipe back jangkung ya Tinggi gitu Oke Lumayan Lumayan Kita tukerin Wah ini kebuka guys ya Setelah kita ini Wah tapi Harganya 10.000 Evi guys Enggak ngotak sih 10.000 Evi Astaga Astaga Ini gak ada yang bisa kita Klaim gratisan lagi Ini gak ada Oke Kita langsung aja Dan pastinya Saya gacha di event UCL ya Karena untuk event Heroes Disini baru ada 240 lagi ya Disini Iya sih ya Harusnya sih ini ya Yang paling worth it Untuk digacha di Heroes ya 500 token Terus baru Baru ini ya Ini cuma 30 Ini 40 Ada sih ini ya Kemungkinan dapat pemain Apa Heroes 23 Legendanya lebih tinggi ya Untuk yang ini guys Terakhir ya Tapi kita harus gacha guys Disini Gajikan harus gacha 10 kali Untuk yang disini Biar bisa kebuka guys Seperti itu ya Untuk Mekanisme Ataupun untuk Event gachanya ya Mungkin kalau ini kan Maksimal 3 kali Kalau udah habis Paling kita cuma bisa gacha Disini ya Yang 100 ini ya Ya gitulah guys Tapi entah ada Chapter sahaja Untuk event Heroes Nah disini Untuk UCL 23 UCL 23 23 juga Masih chapter 1 Yang dimana Belum ada chapter 2 Dan untuk gachanya Cuma bisa disini ya 200 token UCL doang Dan let's go lah Kita gacha Untuk event UCL UCL 23 Di akun pertama Kita lihat guys Apakah Hari ini gachanya wangi Kalau tadi di event Happy Spring Udah terbilang wangi guys Dapat pemain offer 116 Mantap banget Dan let's go Di event UCL 23 Apakah wangi disini Tidak guys Dapat HP 8 juta doang Astaga Sama dapat 112 new generation Dan udah guys Ya Seperti itu Gacha UCL Ya ada emang Untuk Apa ya Untuk event Pemain event Di FIFA Nexon Sekarang sih Emang untuk gachanya Emang bisa dibilang Agak sulit ya Untuk dapat pemain Bagusnya Dan ini Untuk pemen-pemen Yang saya dapetin Tadi Sterling Tapi juga tadi Back America Celtic Udah ya Pemenusial Nggak ada guys Ini di akun pertama ya Waktu juga kan Pernah dapat juga ini Siapa Calvin Phillips Top transfer juga Tama Gravenbech Lumayan Victor Ossing Henn Thomas Munir Nama ini Lautaro Yang penukaran 117 ya Oke lah Gacha di akun pertama Ya oke sih guys ya Karena Dibilang bagusnya Cuma di Pas penukaran Happy Spring Week 3 Kita dapat Pemain OVR 116 stop transfer Bisa dibilang cukup Oke ya Cukup oke Cukup Wangi Tapi Untuk digajah UCL Sama Celtic Kurang sih Yaudah Langsung aja kita Ganti akun dulu Atau Oh ini Kita coba aja Apa guys ya Bentar guys Kita coba gajar dulu Event roulette Cuma sekali sih Oke Dapat latihan merah Di sini Cuma bisa sekali Ini cuma bisa dua kali ya Roulette plus Uh Dapat pemain guys Kalian lihat Dapat pemain OTY 111 Atau 115 Kita lihat Animasi kah Atau enggak ya Di sini dapat 114 Dapat Nabil Vekir It's oke guys Lumayan Lumayan ya Dapat pemain Untuk dijadiin Bahan tumba Uh Mantap lagi Dapat pemain lagi guys Dapat pemain Apa New Generation Uh 115 Oh ini Tumba yang sangat-sangat Mantap ya Mantap banget Karena Yang menurut saya Untuk pemain new generation ini Emang paling cocok Paling tepat Untuk dijadiin Bahan tumba Laja guys ya Oke lah Langsung aja Saya ganti akun dulu ya Oke guys Sekarang sudah di akun kedua Guys ya Langsung aja Di sini kita ke event Ini udah sih Selanjutnya ke event Happy Spring Di sini Nah sekarang kita coba Tukar di akun kedua guys Ini ya Pemain 111 Sampai 118 Langsung beli 2 biji guys Langsung beli 2 sekaligus ya Terus untuk sisanya Di sini 4 plus Nanti aja lah ya Di sini kita coba cek Striker rupas juga Level 18 Oh dapet tepe ya Lumayan ya Dapet claim Langsung aja Di sini kita ke inbox Ataupun pesan Dan kita lihat guys Dapet pemain siapa Untuk di akun kedua Dari penukaran Event Happy Spring Week 3 Let's go Di akun pertama Siwang ya guys ya Dapet sterling 116 Dan Tidak ada animasi Sama sekali Wah Malah di akun kedua guys Busuknya ya Di sini kasih Dapet 114 TOT-nya doang ya Enzo Dan juga Joe Felix Sama TP tadi 5 juta ya Aduh Ini di akun kedua Kok malah bau guys Ini kita ambil dulu Gaca Gaca lagi Token UCL Isletech juga Kita ambil Ini belum bisa Kelemah Lupa 100 ribu Kalau di sini Setau saya belum sih Baru 300an ya Gaca roulette juga Oke Cuma bisa Sekali sih Di sini Rulet plus Langsung kita Gaca Roulette Rulet Dapet item Transfer ini ya Poin latihan Terus Di sini Kita langsung aja Di sini Sebagai penutupan Ini cuman Heroes 300 Langsung aja Kita gaca Terakhir Di video kali ini Gaca UCL Pastinya Dan Ini di akun Yang pertama Di sini Untuk kemungkinannya Emang agak Kecil Untuk TP 8.045.000 Cukup Cukup tinggi Kalau dibandingin Sama pemen offer 111 Cuma 29 Ataupun 30% Kalau dibulatin Dan pemen UCL 23 110 50% Tapi Saya seringnya Dijur aja Dapet TP 8 juta Atau bahkan Cuman 12 juta Paling Oke lah Langsung aja Kita gaca 200 token UCL 23 Di akun kedua Guys Let's go Dan TP lagi Guys Astaga Tuh Tapi disini Dapat 113 Untuk pemain New Generation Seasonnya Dan Lagi Lagi Susah Sih Ya Lagi Lagi Guys Gaca UCL Busuk Terus Gatau Kenapa Dan Bahkan Tadi Di Gaca Happy Spring Akun Kedua Juga Busuk Setelah Yaudah Guys Gaca Yang Sangat Tidak Seru Sama Sekali Tidak Hoki Guys Ya Untuk Video Kali Ini Segini Lo Aja Guys Untuk Gaca UCL 2-3 Kalian Gimana Apakah Makin Lama Makin Hoki Ataupun Kadang Hoki Kadang Enggak Seperti Saya Ataupun Lalu Busuk Silahkan Comment Share Di Bawah Ya Dan Untuk Video Kali Ini Segini Dulu Aja Terima kasih Untuk Sudah Nonton Video Sampai Habis Selamat Juga Untuk Klik Nombol Subscribe Di Sampai Sampai Sampai